Banyak kehebatan mukjizat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Dikisahkan, pada saat peristiwa Fatul Maka pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad mendatangi patung-patung berhala di sekitar Kabah yang jumlahnya ada 360 buah sembari membaca Quran Surat Al-Isra'u ayat 81. Menakjubkannya, ketika Nabi Muhammad menunjuk setiap berhala dengan tongkatnya, tiba-tiba patung berhala itu jatuh tersungkur dan hancur seketika. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa mendatangkan hujan dan menghentikan banjir. Dikisahkan, dahulu kota Madinah pernah dilanda musim kemarau yang sangat panjang. Akibatnya, banyak tanaman yang mati, banyak hewan ternak yang kehausan, dan banyak penduduk Madinah yang menderita. Untuk mengatasi musim paceklik ini, Nabi Muhammad lantas berdoa dan memohon kepada Allah agar menurunkan hujan ke kota Madinah. Seketika itu hujan tiba-tiba turun selama satu minggu lamanya. Ketika terjadi banjir, Nabi kemudian berdoa kepada Allah agar banjir itu menjadi terhenti. Seketika itu banjir kemudian menjadi reda dan terhenti. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa berbicara dengan gunung. Dikisahkan, saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan sahabatnya, Ukail bin Abi Talib lantas merasa kehausan. Saat itu diantara mereka tidak ada air untuk diminum. Kemudian, Nabi memerintahkan Ukail untuk naik ke gunung dan menyampaikan salamnya kepada gunung itu. Setelah mendaki dan menyampaikan salam Nabi kepada gunung, Ukail lantas menemukan air bersih yang bisa untuk diminum di sana. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa berbicara dengan pohon. Dikisahkan, dalam sebuah perjalanan, Nabi Muhammad pernah bertemu dengan orang Arab badui. Nabi lantas mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Namun, orang Arab badui menantang Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizatnya. Nabi kemudian berbicara kepada sebuah pohon. Tiba-tiba, pohon itu merunduk dan bisa berbicara kepada Nabi. Melihat hal itu, orang-orang Arab badui itu lantas bersyadat dan mantap memeluk agama Islam. Selain hal itu, Nabi Muhammad juga bisa membuat pohon kurma berbuah lebat. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa mendengar tangisan pohon kurma. Dikisahkan, dahulu saat berhutbah di masjid, biasanya Nabi Muhammad bersandar pada sebuah pohon kurma. Namun karena para sahabat merasa kasihan kepada Nabi sebab sering kelelahan saat berdiri, maka mereka membuatkan sebuah mimbar untuk Nabi. Setelah mimbar jadi, Nabi lantas berhutbah di atas mimbar itu. Namun anehnya, saat hutbah berlangsung terdengar suara tangisan dari sebuah pohon kurma yang biasa disandari Nabi. Untuk menenangkan tangisan pohon itu, Nabi lantas mengelus-elus pohon itu. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa berbicara dengan gilingan tepung. Dikisahkan, dahulu putri Nabi Muhammad yang bernama Siti Fatimah pernah kecapean saat menggiling gandum. Sangking capeknya pekerjaan itu sampai-sampai membuat Siti Fatimah menangis. Saat menjumpai putrinya menangis, Nabi lantas bertanya kepada Fatimah apa alasan dia menangis. Setelah dijelaskan tentang beratnya pekerjaan rumah Fatimah, Nabi kemudian membantu Siti Fatimah. Beliau kemudian meletakkan gandum di atas gilingan dengan membaca basmala. Ajaibnya, gilingan itu tiba-tiba bisa berputar dan menggiling gandum dengan sendirinya. Saat gandum sudah menjadi tepung, Nabi lantas memerintahkan gilingan itu untuk berhenti. Gilingan itu kemudian melaksanakan perintah Nabi dan berhenti menggiling. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa mengeluarkan susu dari seekor kambing yang kurus. Dikisahkan, suatu hari di tengah perjalanan hijrah bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad merasa lapar dan haus. Keduanya terus berjalan hingga, akhirnya menemukan sebuah kemah kecil. Mereka singgah untuk meminta makanan dan minuman. Ternyata, kemah itu adalah milik umum abad. Ketika Nabi meminta bantuannya, umum abad mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. Nabi Muhammad kemudian berdoa sembari mengusap puting kambing itu. Menakjubkannya, tiba-tiba kambing itu bisa mengeluarkan air susu yang sangat deras. Peristiwa ini tentu membuat umum abad terheran-heran. Pasalnya, kambing kurus biasanya sulit sekali untuk mengeluarkan air susu. Kemudian, Nabi mempersilahkan umum abad untuk meminum air susu itu lebih dulu, barulah kemudian Nabi dan sahabatnya. Peristiwa menakjubkan ini juga lantas menyebabkan umum abad dan suaminya akhirnya memeluk agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa mengubah emas menjadi pasir. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad pernah mendapat kiriman hadiah dari Raja Habib bin Malik atas jasanya yang telah menyembuhkan putrinya. Sang Raja lalu memerintahkan utusannya untuk membawa hadiah-hadiah itu ke kota Suci Makkah. Namun di tengah perjalanan, para utusan Raja pembawa hadiah itu dihadang oleh Abu Jahal. Abu Jahal lantas merasa iri dan mengklaim bawa hadiah itu untuknya dan bukan untuk Nabi Muhammad. Namun para utusan Raja Enggan menyerahkan hadiah itu kepada Abu Jahal. Akhirnya, pertengkaran terjadi di antara keduanya hingga membuat penduduk Mekah gempar. Orang-orang Quraish termasuk Nabi Muhammad lantas mendatangi kedua pihak itu untuk melerainya. Untuk mengetahui untuk siapakah hadiah itu sebenarnya, maka Abu Jahal dan Nabi Muhammad diperintah untuk menanyakannya langsung kepada unta itu. Abu Jahal lantas beribadah dengan berhalanya dengan harapan bisa membuat unta itu berbicara dan mengakui kalau hadiah itu untuk Nabi Muhammad. Namun ketika ditanyakan, unta itu tidak bisa berbicara apapun dan hanya diam saja. Berbeda dengan Nabi Muhammad, saat beliau bertanya kepada unta itu, unta itu tiba-tiba bisa berbicara dan mengaku kalau hadiah itu sebenarnya untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Mendengar ada unta bisa berbicara, maka tertakjublah orang-orang yang menyaksikannya. Akhirnya, diambillah keputusan kalau hadiah itu benar-benar untuk Nabi Muhammad. Sementara untuk mengatasi kedengkian dan kesaliman dari orang-orang kafir Quraish, Nabi kemudian membawa hadiah yang berisi perhiasan dan emas itu ke atas gunung Abi Kubais dan menumpahkan semuanya ke tanah. Dengan menyebut nama Allah, Nabi lantas memerintahkan agar perhiasan itu berubah menjadi pasir. Maka, seketika perhiasan dan emas itu menjadi pasir. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat bisa memancarkan petir. Dikisahkan, dahulu tubuh Nabi Muhammad bisa memancarkan petir ketika hendak dibunuh oleh Syaibah bin Usman pada perang Hunain. Nah itulah beberapa mukjizat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!